Angka positif virus corona di Provinsi Jambi kembali bertambah. Pasien positif bertambah dari Kabupaten Muaro Jambi. Setelah dua hari beruntun, jumlah pasien positif virus corona Jambi tidak mengalami penambahan. Kamis 14 Mei 2020, jumlah pasien virus corona kembali bertambah satu orang. Pasien positif virus corona Jambi kini berjumlah 66 orang. Dengan tiga orang diantanannya sudah dinyatakan dan tembu. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi Johansah menyebutkan, penambahan pasien satu orang ini berasal dari Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini menjadikan jumlah pasien positif virus corona di Muaro Jambi menyamai kota sungai penuh yakni 8 orang. Diketahui saat ini jumlah pasien positif virus corona di Provinsi Jambi terbanyak masih berada di kota Jambi dan merangin masing-masing berjumlah 15 orang. Baru disusul kota sungai penuh dan Muaro Jambi dengan jumlah 8 orang. Kemudian Tanjung Jabung Barat dan Batanghari masing-masing dengan 5 orang pasien positif virus corona. Kabupaten Bungo dan Tebo menyusul di peringkat 7 dan 8 dengan masing-masing 3 orang pasien positif virus corona. Selanjutnya Kabupaten Sarolamun 2 orang, sisanya Kerinci dan Tanjung Jabung Timur di posisi terakhir masing-masing 1 orang. Saya atas nama Tim Gugus Tugas Padangan COVID-19 Provinsi Jambi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 pukul 17.00 dapat menyampaikan update data sebagai berikut. Jumlah ODP 93 berkurang 13, jumlah PDP 55 berkurang 4, positif 66 bertambah 1. Berikut kami rincikan jumlah pasien positif dan PDP virus corona di Provinsi Jambi. Terima kasih telah menonton! Tim Liputan Jack TV melaporkan